Jalan Kaki Bersama Acara ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun Karipaten Pakualaman, sebuah keraton bersejarah di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan semangat komunitas, serta sering diikuti oleh keluarga kerajaan, staff kerajaan, dan masyarakat umum. Namun di event ini juga ada beberapa pameran kuliner tradisional dari berbagai penjuru nusantara. Yang mungkin beberapa kalian akan asing mendengar namanya atau baru pertama kali melihat makanan ini. Sekarang yuk kita lihat satu persatu ya, ada apa aja yang ada di sini. Nah ini dia yang pertama, ada jenang jali, jenang sum-sum, dan jenang gerendul. Jenang adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras atau ketan yang dimasak hingga kental. Dan ada berbagai macam jenis jenang dengan cita rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Jenang jali terbuat dari biji jali atau sejenis biji-biji yang, yang dimasak bersama santan dan gula hingga kental. Jenang ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis dan gurih. Biji jali yang digunakan memberikan sensasi sedikit kenyal dan lembut saat dimakan. Berikutnya jenang sum-sum, dipuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan hingga kental. Dan jenang ini biasanya disajikan dengan saus gula merah cair. Kemudian jenang gerendul, juga dikenal sebagai bubur candil. Jenang ini terdiri dari bola-bola kecil yang terbuat dari tepung ketan dan direbus dalam air hingga kenyal. Berikutnya ada bajikur nih sobat jalan. Bajikur adalah minuman tradisional khas Sunda, Jawa Barat yang disajikan hangat. Dan bajikur ini terbuat dari campuran santan, gula aren, dan sedikit garam yang menghasilkan cinta rasa manis, gurih, dan sedikit asin. Lanjut lagi ada limun soda jadul nih sobat jalan. Nah, siapa waktu kecil suka minum ini? Kalau di Jawa Timur, dulu ada yang menyebutnya dengan nama Orson. Limun soda jadul ini adalah minuman dingan yang sangat populer di Indonesia pada masa lampau. Terutama sebelum munculnya minuman bersoda modern seperti yang ada sekarang ini. Lanjut lagi ada kopi teh tarik. Perpaduan unik antara kopi dan teh tarik, minuman yang berasal dari Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Singapura. Teh tarik ini adalah teh hitam yang dicampur dengan susu kental manis, kemudian ditarik atau dituangkan berulang kali dari satu cangkir ke cangkir lainnya untuk menghasilkan bui yang khas dan tekstur yang lembut. Dan berikutnya, tahu gejerot peti suwale. Tahu gejerot dan peti suwale ini adalah dua hidangan yang populer di Indonesia dengan cinta rasa yang unik. Berasal dari Cirebon, tahu gejerot adalah makanan tradisional yang terdiri dari tahu goreng yang dipotong kecil-kecil dan disiram dengan kuah khas yang terbuat dari campuran gula merah. Lanjut lagi ada tajin mirah bubur madura. Tajin mirah dan bubur madura ini adalah dua jenis bubur tradisional dari madura yang sering disajikan sebagai makanan penutup atau jajan khas daerah tajin mirah. Tajin mirah adalah bubur khas madura yang terdiri dari bubur sum-sum yang lembut dan disajikan dengan saus manis berwarna merah. Makanan selanjutnya adalah celorot. Celorot adalah makanan tradisional dari Jawa khususnya dikenal di daerah Purworejo, Magelang, dan sekitarnya. Celorot ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah dan santan. Selanjutnya ada lempeng juru. Lempeng juru alias lempeng telok sering disebut juga kerupuk buto. Wah, agak serem ya namanya. Kerupuk tipis berbahan dasar singkong ini memiliki taburan gula jawa cair yang menambah kelezatannya. Dan jajanan tradisional ini selalu dirindukan para pengemarnya karena rasa gurunya pasti bikin lagi. Selanjutnya ada toko boto. Boto adalah makanan tradisional yang berasal dari Indonesia khususnya dari daerah Jawa. Makanan ini biasanya terbuat dari bahan utama seperti kelapa parut, ikan seperti ikan tenggiri atau ikan sarden. Dan bumbu-bumbu khasnya. Adonan tersebut dibungkus dalam daun pisang dan kemudian dikukus hingga mateng. Berikutnya ada pisang gabit bakal. Nah, kalau yang ini mungkin Sobat Jalan sudah pasti tahu ya karena di Jakarta juga sudah banyak yang jual. Selanjutnya ini ada petulo kembang. Kue petulo kembang ini terbilang unik karena bentuknya seperti mie gulung yang memiliki beragam warna. Kue petulo kembang ini berasal dari provinsi Jawa Timur yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, santan, dan yang paling penting yaitu pewarna makanan agar kue ini menarik untuk dicicipi oleh penikmatnya. Kue petulo kembang ini memiliki cita rasa lejat yaitu manis dan gurih. Karena masyarakat Jawa yang memang menyukai cita rasa masakan yang cenderung manis. Selanjutnya ada jancu. Jangan pakai kaya Sobat Jalan. Nah, ini mirip seperti mpon-mpon. Berbagai macam rempah seperti jahe, serai, dan teman-temannya ditumpuk sampai halus dicampur dengan air hangat. Selanjutnya ada legondo, cenil, tiwul, klepon, gedok, lupis, dan teman-temannya. Wah banyak banget ya. Beberapa kalian sudah pasti kenal beberapa di antara makanan ini. Makanan yang sekarang makin susah ditemui apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kita coba jelasin satu-satu ya. Yang pertama tiwul. Tiwul adalah makanan tradisional yang berasal dari Indonesia, terutama di daerah Jawa. Tiwul dibuat dari singkong yang dikukus atau direbus. Kemudian lupis. Lupis adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung ketan. Dan makanan ini biasanya dibentuk menjadi segitiga atau persegi dan dibungkus hingga matang. Setelah itu lupis disajikan dengan gula merah cair dan kelapa parut yang telah dicampur sedikit garam. Kemudian geto. Geto adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari singkong. Dan yang dikukus dan dihaluskan. Makanan ini biasanya dicampur dengan gula dan sering disajikan dengan kelapa parut. Selanjutnya ada es kuat Bali. Es kuat adalah minuman tradisional khas Bali yang menyegarkan. Terutama dinikmati saat cuaca panas. Dan minuman ini terbuat dari campuran kelapa muda, air kelapa, dan berbagai bahan tambanan seperti buah-buah segar. Lanjut lagi ada kuih cuwit jadul. Nah kalau yang ini udah pasti pada tau ya sobat jalan. Udah banyak sekali yang jual baik itu di mall atau di pinggir jalan. Lanjut lagi sobat jalan. Ini ada tahu bong. Sama seperti tahu pada umumnya namun bentuknya lebih kotak, lebih crispy. Dan tengahnya itu ternyata kosong sobat jalan. Tapi tahu bong ini rasanya enak sekali dan selalu bikin magi. Lanjut lagi sobat jalan. Dan ada es gosrok jadul. Es gosrok jadul ini merupakan minuman tradisional Indonesia yang populer di kadangan masyarakat. Terutama di daerah Jawa. Minuman ini dikenal karena kesegarannya dan kombinasi bahan-bahan yang unik. Dan es gosrok ini biasanya terdiri dari campuran es serut, sirup, atau seringkali menggunakan sirup merah atau hijau. Susu dan ditambahkan dengan berbagai buah-buah seperti buah nangka, kelapa muda, atau bahkan ketan. Lanjut lagi ada pisang tanduk goreng. Ya, yang mana kalian sudah pasti tidak asing lagi ya dengan pisang tanduk seperti ini. Lanjut lagi ada es puter. Es puter jadul ini adalah versi tradisional dari es puter yang sangat populer di Indonesia. Terutama pada tahun-tahun lalu. Minuman ini terbuat dari campuran susu, santan, gula, dan bahan perasa alami seperti coklat, pandan, atau buah-buahan. Es puter jadul ini biasanya dibuat secara manual dan tidak menggunakan mesin es krim. Sehingga memberikan tekstur yang sangat khas dan kenangan masa lalu. Selanjutnya ada lapis as moro. Kue ini adalah makanan tradisional Indonesia yang terkenal dengan lapisan warna-warni dan teksturnya yang lembut. Kue ini terbuat dari campuran tepung beras, tepung ketan, santan, gula, dan pewarna makanan alami untuk memberikan warna yang menarik. Lanjut lagi ada jemblem sawut. Kue ini adalah kue tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Jawa. Kue ini terbuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan, dan biasanya berbentuk gulat atau pipi. Selanjutnya ada es goyang. Nah, kalau yang ini sudah pasti tahu ya, sudah banyak ditemui di kota-kota besar seperti di kota Jakarta. Berikutnya, apemberas buwanti. Kue apemberas ini adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan. Kue ini memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, serta biasanya berwarna putih atau sedikit kecoklatan. Dan kue apemberas ini seringkali dihias dengan taburan kelapa parut atau gula merah di atasnya. Nah, yang lagi di Jogja, jangan lupa ke pasar ngasem ya, untuk mencicipi apem buwanti ini. Lanjut lagi ada kue cucur. Nah, siapa yang nggak tahu kue cucur, komen di bawah ya. Kue cucur adalah makanan tradisional Indonesia zaman dulu. Kue ini terbuat dari campuran tepung beras, gula merah, dan air, dan kemudian digoreng hingga mengembang dan berwarna keemasan. Kue cucur biasanya memiliki bentuk gulat datar dan bagian atasnya bergelembung. Dan yang terakhir, ada es coklat pasar kangen yang segar dan bikin lagi. Kakak, berapa? Dua, oke. Langsung ambil, Kakak. Oke, Sobat Jalan, sekian dulu video kita hari ini tentang makanan jadul. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.